Intro Sebulan masa kepemimpinannya telah banyak hal yang dilakukan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Haji Aulia Rahman guna melakukan pembenahan di semua lini dan sektor di Kota Medan Tim Humas Pemko Medan telah merangkum semuanya dan berikut-likutan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan pidato perdananya dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan setelah dilantik secara resmi menjadi Wali Kota Dalam pidato tersebut, Wali Kota menyampaikan keinginannya menjadikan Medan sebagai The Kitchen of Asia Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution melaksanakan sholat Jumat di Masjid Musabikin yang berada di halaman belakang kantor Wali Kota Medan Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga turut didampingi Wakil Wali Kota Haji Aulia Rahman Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di sejumlah titik Kota Medan Wali Kota berharap pelaksanaan vaksinasi ini dapat berjalan lancar sehingga Kota Medan dapat keluar dari zona merah COVID-19 Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan program kerja Hal ini disampaikannya dalam rapat perdana dengan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan Menyeuti keluhan warga mengenai genangan air yang berada di Gang Tempirai Lingkungan 6 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution langsung meninjau lokasi Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution langsung memimpin pembongkaran 4 unit bangunan berlantai 3 di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat Diketahui bangunan tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution melakukan sidak ke kantor dinas pekerjaan umum di Jalan Pinang Baris Medan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution memenuhi janjinya merenovasi rumah warga kurang mampu Adapun rumah tersebut merupakan rumah milik Nek Sharifa di Jalan Panglima Denai Lingkungan 6 Kelurahan Denai Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution melakukan peninjauan kebersihan di jalan menuju pasar Induk Klauci Guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar secara daring bagi siswa Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan bantuan 50 unit laptop kepada para siswa di sejumlah kecamatan di Kota Medan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung normalisasi parit benteng 2 di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution memimpin langsung pembersihan parit sulang saling di sejumlah titik Kota Medan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan pembayaran dana insentif tenaga kesehatan di Kota Medan telah terrealisasi Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution melunching pembayaran uji kir atau uji kendaraan bermotor di terminal terpadu Amplas kecamatan Medan Amplas Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution bersama wakil Wali Kota Medan Haji Aulia Rahman membuka musabah kotilawatil Quran atau MTQ ke-54 Kota Medan tahun 2021 di asrama Haji Medan Guna mengembalikan nilai budaya dan sejarah yang terkandung di dalamnya Wali Kota Medan langsung meninjau gedung Warren Huis di jalan Ahmad Yani Medan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution mendampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno mengunjungi kawasan kesawan Kota Medan nantinya kawasan ini akan dijadikan sebagai lokasi The Kitchen of Asia Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dan wakil Wali Kota Medan Haji Aulia Rahman melancing kesawan City Walk menjadi Medan The Kitchen of Asia sekaligus e-parking dari depan bangunan bersejarah sekaligus landmark Kota Medan yakni rumah Cong Afi di jalan Ahmad Yani Medan Mendengar banjir melanda di kawasan Medan Tintungan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution beserta ketua TPPKK Kota Medan yakni kah yang ayu langsung meninjau ke lokasi Usai melaksanakan sol jumat bersama warga Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution meresmikan Masjid Nasuhat Takwa di jalan rawit 7 lingkungan 5 Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Vaksinasi masal untuk dosen dan tenaga pendidik di Universitas Sumatera Utara mendapat apresiasi dari Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution membagikan masker kepada pedagang Pembagian ini juga turut diikuti Gubernur Sumatera Utara Kapolda Sumut serta Pangdam Satu Bukit Barisan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution membuka secara resmi Musyawara Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau Musrembang RKPD Kota Medan Tahun 2022 di Hotel Santika Diandra Medan Demikianlah rangkuman selama satu bulan pemerintah Kota Medan Mari terus dukung Pemko Medan mewujudkan Kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan mengikuti lima yang memakai masker mencuci tangan dengan sabun menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan Akhirnya kami pamit dan sampai jumpa